Ibu hamil berolahraga tentu boleh, tapi olahraga seperti apa yang harus dilakukan? Tentu jangan yang berat-berat dong, jangan lari, sprint, sepedaan, sepeda gunung, wah itu gak boleh, kenapa gak boleh? Beban jantung dan janinnya berat. Apa sih olahraga yang diperbolehkan? Senam hamil, yoga, renang, renang pun dalam tahap yang harus ditentukan ya, gak boleh renang yang benar-benar bolak-balik, bebas, bepunggung, jangan. Yang paling baik dilakukan adalah senam hamil. Satu, kenapa? Karena yang pertama bisa merelaksasi tubuh kita dan tubuh janin. Yang kedua, bisa merelaksasi alat reproduksi, sehingga nanti saat kelahiran akan lebih mudah. Dan pentingnya yoga, di samping untuk melenturkan tubuh, kita dilatih untuk mengatur pernafasan, jadi sehingga nanti saat memelahirkan, partus normal misalnya, itu peraturan nafas sudah terbiasa. Jadi, senam hamil, yoga, dan renang minimal. Boleh dilakukan. Mewarnai rambut itu bukan yang tidak boleh ya, tapi bahan dan merek tertentu harus diperhatikan. Yang boleh itu biasanya kita pakai bahan-bahan alami deh, kayak henna, itu masih boleh. Dan harus diperhatikan, kalau bisa, jangan sampai kena kulit kepala. Bahan kimia yang kena kulit pun bisa mempengaruhi ke janin dan tubuh. Saran saya, kalau tetap mau ngecet rambut, ya boleh. Tapi yang bahan alami, satu. Yang kedua, kalau bisa, di ujung-ujung rambut aja, biar nggak kena kulit kepala. Yang aman dan baik seperti itu. Tentu saja makanan-makanan yang bergizi, ya. Makanan yang berserat, makanan yang mengandung banyak vitamin, protein, lemak, karbohidrat yang cukup. Karena jangan sampai nanti ibunya besar, bayinya besar, ibunya kena diabetes, ibunya kena hipertensi. Karena makanan, nggak lucu. Jadi tetap diperhatikan omega-3, serat, vitamin, terus protein, semua asupan-susupan, serta susu. Untuk ibu hamil, itu harus diperhatikan. Supaya menjaga kesehatan ibunya yang pertama, kedua janin. Dan hindarilah merokok saat hamil, minum alkohol saat hamil, wine saat hamil. Memang kalau wine ini kan beberapa ada yang bilang, Boleh kok dok, wine boleh, wine nggak boleh. Kalau dari saya, sebaiknya jangan. Cari aman aja. Bagi janinnya, saya rasa posisi tidur ibu itu tidak begitu signifikan menentukan kesehatannya. Justru, posisi tidur itu menentukan kesehatan untuk ibunya. Kenapa? Tidur terlentang itu pertama, bisa menekan saluran pernafasan. Kedua, pada saat bangun, saat terlentang itu, positif terlentang, akan butuh effort lebih banyak. Cidera tulang belakang lebih besar chancenya. Makanya kalau untuk ibu hamil itu, disarankan tidurnya miring kanan, miring kiri. Seringlah ini banyak juga penyebabnya. Pertama, apakah memang ibunya ini tidak bisa beraktifitas banyak? Terus, apakah dari wayat hipertensi dan jantung? Terus, apakah ini kehamilan pertama? Kalau ini kehamilan yang pertama, tentu bisa. Karena ibu ini belum terbiasa mengandung janin dan membawa makhluk hidup lainnya di dalam perut. Jadi, untuk beban berjalan dan beban effort tambahan itu pasti ada.